Nah ini teman-teman semua bagaimana saya melakukan pruning ya Pruning awal agar tanaman itu cepat berbuah dan pendek Teman-teman bisa melihat semua bentuk percabangan ini hasil dari sambung yang sudah 2 bulan Percabangannya begitu banyak Bagaimana cara membentuk agar tanaman itu pendek dan cepat berbuah ya Misalkan kita ingin ketinggian tanaman itu 1 meter saja ya Jadi dari tanah sampai ke atas tanaman 1 meter ini Selebihnya kita potong Namun sebelum memotong kita perhatikan bentuk-bentuk percabangan yang diinginkan ya Bentuk-bentuk percabangan yang diinginkan cabang tertua itu pada bagian bawah 1, 2, 3 Ini yang nantinya bisa dikembangkan sebagai cabang produktif atau boleh disisakan 5 Selebihnya bisa kita potong yang ke atas ya Misalkan kita akan gunakan cabang produktif 1, 2, 3, 4, 5 Selebihnya ini harus kita buang ya Biar percabangannya banyak yang ke atas ini Kita bisa potong disini atau disini Tergantung teman-teman semua nantinya menginginkan percabangan yang mana Tidak masalah karena keinginan kita 1 meter ya Ini kan 75 cm 1 meternya sekian ya Dengan ketinggian 1 meter Kita bisa potong pucuknya disini ya Kita sisakan 3 3 percabangan paling atas 1, 2, dan 3 ini ya Berarti teman-teman semua harus potong disini Kita potong disini ya Karena kita sisakan 1, 2, 3 Oke Nah Berikutnya kita tunggu perkembangan lebih jauh untuk bentuk percabangan Seperti halnya seperti ini ya Kita langsung aja Ini kan cabang yang pertama Eh yang pertama, kedua, dan ketiga Teman-teman bisa melihat Disini juga ada percabangan 1, 2, 3 Teman-teman bisa menggunakan percabangan yang 3 aja ya 3 aja 1, 2, 3 selebihnya dipotong disini Nah, oke Jadi nanti dari 3 ini akan menjadi pon produktif-produktif semua Begitu pula dengan ini Ya, dengan ini teman-teman bisa mencari 3 titik ya 3 titik yang Atau 2 boleh disini, kita potong disini Nah, ini peruneng yang benar seperti ini Begitu pula dengan ini ya Kita cari 3 1, 2, 3 Nah, teman-teman bisa potong disini Dan setiap tunas muda ini Kita langsung kita rebahkan ke bawah ya Kita rebahkan ke bawah seperti ini Kita tekuk-tekuk secara pelan-pelan seperti ini Agar dia tidak menjuntai ke atas Tapi dia langsung terjun ke bawah Nanti percabangannya sangat bagus Memang sayang ya Sayang kalau Apa? Ini kalau tunas pertama ini langsung kita potong Seperti ini, ini sayang Tapi tidak apa-apa Ini demi kebaikan yang apa? Yang pasti ya 3 percabangan Nah, ini yang terakhir ya Yang terakhir ini Kita ambil 3 Kita ambil 1, 2, dan 3 Jadi kita potong disini Jadi setiap percabangan paling atas Kita sisakan saat 3, 3 Ini juga 3 Karena ini nantinya bagus ya Membentuk percabangan yang bagus Yang dimulai sejak dini Dimulai sejak dini Jadi jangan sungkan Jangan eman-eman Kalau orang ngomong itu Sayang itu Waduh nanti eman-eman Justru kita terlalu sayang Sehingga Itu nantinya kurang bagus Untuk tanaman Sebaiknya dilakukan sejak dini Seperti ini Setelah 2 bulan, 3 bulan Yang akan datang Ini sudah membesar Jadi rimbun dan pendek Nah Inilah dasar-dasar Kita pembentukan percabangan Sejak dini Pembentukan percabangan Sejak dini Seperti itu Seperti ini maksudnya Kita lenturkan ke bawah Agar Dia merunduk ke bawah Ini perawatan ini Saya sengaja saya bagikan Karena Ini sudah saya praktekan Bertahun-tahun di lapangan Maksudnya di kebun kami Sehingga tanaman kami Itu bisa pendek-pendek Dan Bisa berbuah Meskipun ada jenis tertentu Yang kita bikin tinggi Nah Begitu pula dengan hal ini Jika ada tunas-tunas di bawah Jika ada tunas-tunas di bawah ini Ini kan sambungannya di sini Sementara di bawah itu Ada tunas-tunas Seperti ini harus kita buang Tidak mengganggu Tunas-tunas yang tumbuh Tunas entres yang tumbuh Oke Oke ya Sekian Terima kasih Video ini saya bagikan Semoga bermanfaat Dan menghibur teman-teman semua Salam dari kami Pecinta Tanawan Alpokat Dan inovasinya Semoga video ini bermanfaat Bermanfaat buat teman-teman semua Salam dari kami Tetap semangat Dan semangat Sukses untuk kita semua Thank you Terima kasih telah menonton!